Audio Jumbo Audio Jumbo Tertanggal 28 Februari 2023 Tertuang adanya dugaan pertukaran uang palsu yang terjadi di Kabupaten Belitung Menurut Suhadi Hasan selaku Ketua Komite Reformasi Dalam isi suratnya tertulis pihaknya telah mendapatkan data oknum terindikasi pelaku Yang mengedarkan uang palsu berinisial AK dan korban yang berinisial M Sebagaimana lebih lanjut tertulis dalam suratnya Bahwa pertukaran uang palsu dimaksud berdasarkan informasi yang kami dapatkan Indikasi proses si korban M menyiapkan uang asli senilai 2,5 miliar Dan yang diduga tersangka AK selaku penyedia uang palsu memberikan nilai tukar uang tersebut sebesar 4 miliar rupiah Demikian yang tertuang dalam surat tersebut Di lain sisi berdasarkan informasi yang berhasil digali oleh pihak redaksi Sumber yang enggan untuk menyebutkan identitasnya mengatakan Pihak korban M sudah melaporkan perihal ini ke pihak Polres Belitung Namun sampai berita ini ditayangkan Pihak redaksi TV live streaming Belitung televisi berita Belum berhasil untuk melakukan konfirmasi pada pihak Polres Belitung Dari Tanjung Pandan Belitung Redaksi TV live streaming Belitung televisi berita melaporkan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!